Halo, kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang Kali ini kita akan belajar cara memanggil seseorang di Jepang Jadi di Jepang itu, orang mempunyai marga dan nama Kita tidak memanggil nama seseorang, tapi kita memanggil marganya Contoh misalnya, Tanaka Ryotaro Marganya adalah Tanaka, namanya adalah Ryotaro Jadi yang kita memanggil itu marganya Seperti yang kalian udah, ya rata-rata kalian udah tau lah ya Kalau di Jepang itu kita pakai Sang-Zuke Sang-Zuke Jadi misalnya nama marganya Tanaka, jadi kita memanggilnya Tanaka-Sang Kalau marganya Kobayashi, kita memanggilnya Kobayashi-Sang Kalau misalnya kalian merasa manggil marga itu agak sumetai gitu, agak dingin gitu Kalian bisa tanya, boleh nggak saya panggil kamu pakai nama kamu bukan marga gitu Nah kalau kita mau memanggil Okyaku-Sang di tempat kerja Itu kita memanggilnya bukan Sang, tapi kita panggilnya Sama Jadi kalau Okyaku-Sang itu namanya Inoue-Sang Jadi kita panggilnya bukan Inoue-Sang, tapi Inoue-Sama Inoue-Sama Jadi Sang itu boleh kamu pakai ke siapa saja kenalan kamu Tapi kalau untuk Okyaku-Sang itu jangan pakai Sang, tapi pakai Sama Nah gimana kalau misalnya seumuran atau umurnya di bawah kita? Nah kalau itu biasanya kita manggilnya untuk cowok Untuk cowok itu panggilnya Kun Jadi kalau misalnya namanya Tanaka-Sang tadi ya Kita panggilnya Tanaka-Kun Dan untuk perempuan kita manggilnya Tanaka-Cang Pas gue di Semonggako dulu, pas masih Gakse ya, masih student Ada nama panggilan yang lucu-lucu Misalnya ada temen gue namanya Abe Nah itu ada panggilan imutnya, jadi kita manggilnya kayak Abe-Chi gitu Terus ada juga temen gue, cowok dulu Itu kalian kita suka bercanda panggil dia Namanya Matsudo, jadi kita manggilnya Matsudoshi Terus kalian tau gak artis yang katun itu? Itu kan Yamashita siapa gitu namanya Itu dia panggilannya bukan Yamashita tapi Yamapi Orang Jepang itu suka Adana, nama panggilan gitu Pakai kalimat-kalimat kayak Nantoka-Nantoka-Pi, Nantoka-Nantoka-Chi, Nantoka-Nantoka-Shi Kayak gitu By the way, kalau kalian gak tau, kalian harus manggil orang ini siapa Kalian bisa tanya pakai bahasa Jepang Nantoyo bebaing desu ka? Nantoyo bebaing desu ka? Atau bentuk casualnya Nantoyo bebaing no? Nah yang berikutnya adalah cara memanggil orang yang mempunyai status Misalnya guru, atau atasan, atau profesor Nah itu biasanya kalau namanya Tanaka Kita balik ke Tanaka lagi Kalau kalian mau manggil guru Tanaka Kalian panggilnya Tanaka Sensei Nah kalau misalnya profesor Tanaka Kalian panggilnya Tanaka Kyoju Tanaka Kyoju Kalau misalnya Tanaka Sang ini dia Syacho Panggilnya Tanaka Syacho Atau kalau misalnya dia manajernya atau apalah Bisa panggil Tanaka Bucu Atau panggil Tanaka Kyo Kayak gitu Nah kasus yang ketiga, kalau misalnya kalian di restoran atau di suatu tempat yang Ya tempat main lah gitu Kalau di Indonesia kan kita kayak manggilnya Bu ini apaan sih Bu? Pak ini apaan sih Pak? Kayak gitu Tapi di Jepang itu kita gak manggil orang sekitar itu Bu atau Pak gitu Kalau kita mau manggil orang itu kita biasanya gak nyebut nama disini Jadi cuma tinggal bilang Sumimasen Biasanya orang tokonya itu bakal datang ke kita Kalau misalnya dia orang toko biasa kita panggilnya Teng Sang Kalau misalnya kalian lokasinya lagi di station Itu kalian bisa manggil dengan Eking Sang Eking Sang Kalau dalam bus kalian bisa panggil Unteng Shisang Unteng Shisang Nah kalau di restoran dan penjaga tokonya itu masih muda Kalian bisa ya kayaknya Onesang ceto i desu ka? Onesang ceto i desu ka? Disini kalian harus hati-hati soalnya Orang Jepang terutama cewek itu paling gak suka dibilang tua Jadi jangan memanggil seseorang obasang Kalau di Indonesia kan ya kita biasa aja lah gitu Manggil orang ibu Bu ini apa sih Bu? Tapi kalau di Jepang Manggil kayak gitu tuh Dianggapnya itu gak sopan gitu Apalagi kalau gak kenal baik Jadi Oji-sang Obasang itu cuma dipakai ke om sama tante Yang keluarga kita Kalau ke orang itu biasanya gak disebutin sih Kecuali Lo lagi marah Atau pengen menghasut seseorang Supaya dia marah Dan ini bisa disebutkan ke siapa saja Meskipun bukan keluarga Biasanya orang Jepang suka bilang Ano Gigi Untuk laki-laki Dan Ano Baba Untuk perempuan Dan ini nih gak ada hubungannya sama umur Jadi kayak Gimana ya kayak di Jepang itu Berusia lebih itu kayak dianggap Apa ya yang tidak diinginkan gitu Jadi kalau Dibilang Woy Baba Itu kayak Menyakitkan hati gitu loh Jadi jangan panggil gue Woy Baba ya Kemarin ini gue ada cerita di video Memperkenalkan diri Kalau kalian pakai Anata ke orang yang Kalian gak kenal Atau orang yang baru kalian kenal Itu Bakal dianggap gak sopan Jadi jangan sekali-sekali pakai kata-kata kayak Nih anta anta Koci kite Eh kamu-kamu sini-sini Kalau di Indonesia ya kita Ngomong kayak gitu ya Biasa aja gitu kan Cuman kalau kalian ngucapin itu di Jepang ya Dianggap Sangat tidak sopan Jadi hindari Memanggil seseorang dengan kata-kata Anata Anata Oke mungkin sekian video untuk hari ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa untuk nge-subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Ketika gue meng-upload video terbaru Bantu Dewi Mendapatkan subscriber yang Banyak Jadi gue bisa bikin video lebih banyak lagi Dan bisa bikin video yang lebih berkualitas lagi Dan jangan lupa juga Buat nge-follow Instagram Entah dimana dia Disini mungkin Oke sekian video untuk hari ini Matatsugi no douga de Oishimashou Jami By the way ini nih Bahan pembicaraan kita hari ini Ditulis disini semua Niat banget ya